Hai welcome back to is the family channel hari ini tuh Mama lagi ada di mana si Rell ini? Jember, kalau Farrell tuh orang Banyuwangi ya? Iya, Banyuwangi itu dari 3 jam dari sini kan? 2 jam, ya 3 jam lah 3 jam lu jangan ngapusih, 3 jam tau, tadi Mama is 3 jam, itu kalau nggak macet ya Aku nggak tau, waktu perjalanan aku tidur Nah kan, Farrell itu punya berapa saudara? 4 Kamu anak berapa? 3 Banyak ya, bapaknya ya Terus berapa laki, berapa perempuan? Perempuan 1, laki 3 Gitu, katanya Farrell tuh dari dulu udah mulai ngamen gitu kan? Dari tahun berapa? Dari umur berapa ngamen? Aku umur 8, kelas 2 Kelas 2, terus nyanyi-nyanyi belajarnya dari mana? Bapak Oh dari bapak, bapak kamu penyanyi juga? Enggak Ngamen? Ya enggak, tapi tau sedikit-dikit Lagu-lagu gitu, oh gitu Tapi terus setelah ngamen gitu kamu ini nggak nyanyi-nyanyi di panggung-panggung sekarang udah diundang-undang nyanyi nggak? Iya, kayak job of air atau Iyi-yi-yi manja loh Dia si Farrell udah job of air loh, wuuuuh Manja banget job of air Kalau job of air dibayarnya berapa sekali ngejob? Nggak tau Lah, pak dibayar berapa pak? 500 ribu Ih duitnya banyak dong lu Hah? Berapa? 500 ribu kan? Oh 50 ribu, ya Allah 50 ribu kan? 50 ribu banget nggak apa-apa Tapi dulu mama Iis waktu baru pertama nyanyi, tau nggak dibayarnya berapa? Berapa? 90 ribu buat sebulan, berarti kamu lebih gede honore dari mama Iis dah Iya Ya kan? Diketawain kan gue Nah terus kemarin kan ceritanya Farrell kan sampe dipanggil Pak Jokowi tuh Iya Iya kan? Awalnya kenapa sih kok bisa dipanggil Pak Jokowi? Nggak tau, itu Pak David yang ngurus Pak David? Pak David? Sini dong Pak David Yaudah awalnya dipanggil Pak Jokowi tuh gimana sih? Karena viral Iya karena viral Terus Pak David tuh hubungin, suruh datang Oh gitu tuh Pak David tuh, Pak David tuh apa sih? Bapak Mo? Bukan Bukan Manager Manager Ih sekarang udah punya manager Parah Si Farrell udah punya manager Parah Ih Sekarang nih Sekarang setelah udah dipanggil Pak Jokowi, semua menteri suka Pak kemarin tuh kamu tuh salah satu bintang di istana Yang semua orang pas kamu nyanyi joget loh Iya kan? Pak Jokowi aja gini-gini gitu Sebenernya dia kalau lagi nggak 17 Agustusan mungkin pengen maju Secara kan Pak Jokowi orang Solo ngerti ambiaran Iya kan? Iya Nah itu perasaan kamu gimana? Deg-degan nggak nyanyi di depan presiden, di depan menteri Waktu jalan itu aku deg-degan Terus? Tangan ku eh ke tangan kakiku geter Terus? Waktu di jalan waktu di panggung itu udah ada lagunya nggak lah Udah, oh emang penyanyi begitu Deg-degan pas awal pas udah mic langsung nyenyong Emang begitu penyanyi, berarti kamu hebat Terus setelah nyanyi kamu dipanggil siapa aja? Siapa ya? Kemarin ada Pak Erick Thohir ya kan? Iya Pak Erick Thohir Terus? Menteri Ada beberapa menteri ya kan? Terus kemarin sama Pak Jokowi dikasih sepeda katanya ya? Iya Kenapa nggak minta mobil kamu? Hahaha Harusnya Pak, saya jangan sepeda Pak, mobil gitu Apotri Apotri Eh terus tau nggak? Katanya kamu yang Mama Isda dengar kamu dapet beasiswa juga dari Pemda Banyuwangi ya? Iya Sampai kuliah G Alhamdulillah Berarti kamu sekarang gini Kamu tuh harus bersyukur Karena kamu bisa nyanyi Kamu dipanggil ke istana Sampai-sampai kamu sekolah aja tuh gratis Ya kan? Gitu Nah kamu nya harus bisa bagi waktu nih Kalo kapan waktunya nyanyi Kapan waktunya ngejob Kapan waktunya belajar ya kan? Kalo karena kalo orang beasiswa tuh nilainya harus bagus Iya Ya Terus kan sekarang lagi banyak dipanggil-panggil dimana-mana Nyanyi apa segala macem Nah itu kamu ngatur jadwalnya gimana? Ada yang ngatur? Ada yang ngatur 50 ribu honornya udah naik dong Jangan mau dibayar 50 ribu Iya nanti 5 juta bilang Harus naik Bilang sama masmu Bilang sama bapak Bilang sama yang ini Honornya pokoknya Karena parel minta naik gitu Ya Supaya apa? Supaya nanti parel bisa nabung Bisa nyekolahin Adekmu berapa? Satu Oh satu Berarti kamu anak ketiga jadi adeknya satunya Bisa bantu Bisa bantu ekonomi bapak sama ibu Karena selama ini bapak sama ibu kegiatannya apa? Dulu tuh pinang Bapak tuh Bapak dulu Pengusaha pinang Kalau ibu Ya bantu-bantu kerajang Ambilin pinang dari kerajang gitu Jadi Pinangnya punya kebunnya banyak gak? Dulu banyak Tapi kan sekarang gak laku gara-gara Corona itu kan Jadi Ya Itu Ekonominya menurun Menurun Nah terus Bukannya kamu kalau ngamen sama bapakmu ya? Kalau ngamen dimana? Banyak lagi sih tuh Kayak di Restoran gak? Enggak Di jalan-jalan Di kambungan Di pasar gitu Oh kamu jalan-jalan ngamen ya? Bukannya Kirain ada restoran Kamu di situ gitu Stay di situ enggak? Jalan-jalan Di pasar aku juga Kadang di Tapi kalau sekarang Udah gak ngamen dong? Udah jadi artis re Terus gimana-gimana sekarang? Apa perasaannya Varel? Apa setelah sekarang nih semua orang kenal Varel? Seneng banget dan sebenernya gak nyangka sih sampai sejauh ini gitu Ih udah pintar ngomongnya loh Terus Varel cita-citanya nih setelah sekarang mau jadi apa? Nyanyi sukses Jadi sukses? Nyanyi sukses, sekolah sukses ya Awas jangan lupa sekolahnya karena sekolah tuh penting Belajar Bahasa Inggris Iya kan? Kamu kan kemarin udah ketemu Mas Danang ya? Iya Kamu kenal Mas Danang udah lama belum? Belum akhirnya Aku masih ngamen Nggak tau tuh Udah pernah ketemu Mas Danang? Oh gitu ya Kayak Mas Danang suksesnya Bahkan kamu bisa melebihi Cuman yang harus Varel inget Kalau Varel udah terkenal Nanti Varel gak boleh sombong Tetep menjadi Varel yang manis Yang baik Nah sekarang nih udah ada yang nawarin rekaman belum? Udah 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 tanda tangan kontrak Bapak? Udah kontrak Udah kontrak Sama siapa? Aneka Safari Record Hah? Aneka Safari Record Aneka Safari Record Wow Kamu sekarang udah punya lagu sendiri belum kapan? Udah punya single Udah punya single? Udah punya single? Apa judulnya? Hujan Aku ngamen Si kecil aku tapi ada yang belum dirilis Oh gitu Ya Yang paling orang suka yang mana? Aku ngamen Aku ngamen Kayak gimana sih lagunya? Aku ngamen Aku ngamen Aku ngamen Aku ngamen Gitu ya Aku ngamen Aku ngamen Dari pagi sampai malem Gak punya uang Uaah ya udah pokoknya mama Is berdoa buat farel mudah-mudahan nanti kita ketemu farel udah gede udah sukses ya ya jangan-jangan tergoda sama hal-hal yang enggak-enggak ya kan ingat farel harus menjadi penyanyi yang baik yang santun biar sukses ya oke terima kasih oke the family channel mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kalian bahwa anak sekecil farel aja tuh dia berusaha untuk bisa maju untuk bisa membahagiakan untuk bisa membanggakan orang tua dan juga sekarang daerahnya jadi Banyuwanginya makin makin kelihatan gitu bahwa oh ternyata bukan cuman Danang yang dari Banyuwangi ada anak kecil nih dengan potensi yang luar biasa jadi jangan lupa like comment and subscribe bye